Selamat datang di Jurnal Prima Plastindo. Jurnal ini khusus membahas seputar perkembangan komoditi minyak dunia dan bahan baku plastik. Karena itu, jangan pernah lewatkan jurnal ini. Tonton terus, subscribe, dan share jurnal ini ke para sahabat karena ini akan membuka wawasan sahabat Prima Plastindo untuk lebih jeli dalam menjalankan usahanya di bidang bahan baku plastik. Hari ini, 16 Juni 2020, kami akan mengulas bagaimana penguatan harga bahan baku plastik untuk jenis PS dan ABS di pasar Asia di bulan Juni 2020. Untuk harga bahan baku plastik jenis PS dan ABS di pasar Cina dan Asia Tenggara telah mengikuti tren stabil hingga melanjutkan kenaikan yang lebih kuat. Hal ini didukung oleh sentimen di pasar Sterenix dengan permintaan yang kuat setelah muncul dari isolasi terkait COVID-19. Kedua bahan baku plastik ini juga diuntungkan oleh kenaikan Stirena baru-baru ini bersama dengan kenaikan harga minyak mentah yang telah memberikan ruang bagi pemasok untuk meningkatkan penawaran karena adanya biaya bahan baku yang sedikit lebih tinggi. Namun, kenaikan harga bahan baku jenis PS masih tertinggal di belakang kenaikan harga bahan baku jenis ABS. Sementara itu, untuk permintaan kedua jenis bahan baku plastik ini sudah mulai membaik. Namun, untuk jenis ABS telah memperlihatkan permintaan yang jauh lebih baik dari sektor industri AC atau pendingin ruangan dan kulkas serta adanya peningkatan sentimen terbaru atas aturan helm di Cina. Sementara dalam hal peningkatan harga telah terjadi kesenjangan antara jenis ABS dan HIPS yang mencapai level tertinggi sejak pertengahan tahun 2018. Menurut sebuah laporan bahwa rata-rata mingguan harga bahan baku jenis ABS yang berbasis CIF Cina naik menjadi 305 USD per ton atau sekitar 28% bila dibandingkan dengan awal April yang saat ini berada pada kisaran 1.405 USD per ton. Sedangkan untuk jenis PS rata-rata mingguan harga GBPS dan HIPS berdasarkan CIF Cina mencatat kenaikan lebih kecil yaitu kisaran 105 USD per ton atau sekitar 11-12% bila dibandingkan periode yang sama saat ini di mana masing-masing berada pada tingkat 955 USD per ton dan 1.055 USD per ton. Data ini menunjukkan bahwa harga ABS premium di Cina telah mencapai harga 350 USD per ton di atas harga HIPS. Ini merupakan kesenjangan terbesar sejak Agustus 2018. Ada pun masal Styrenix di Asia Tenggara juga menggambarkan situasi yang serupa seperti yang terjadi di Cina yaitu untuk kenaikan harga bahan baku PS juga telah gagal mengejar laju kenaikan ABS. Rata-rata mingguan harga untuk bahan baku jenis ABS injeksi berdasarkan CIFSEA telah menunjukkan peningkatan kumulatif yaitu senilai 240 USD per ton selama 5 minggu terakhir sehingga menjadi 1.350 USD per ton. Sedangkan untuk harga GPPS dan HIPS dengan ketentuan yang sama juga mengalami kenaikan namun lebih kecil yaitu senilai 60 sampai dengan 70 USD per ton selama periode ini. Sedangkan premium harga bahan baku ABS atas HIPS juga telah meningkat senilai 170 USD per ton dari 5 minggu yang lalu sehingga menjadi kisaran 320 USD per ton dan ini merupakan celah terbesar sejak September 2018. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.